Terkait kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat koordinasi dengan BMKG Pusat dan BMKG Jawa Tengah. Hujan deras yang terjadi akhir-akhir ini akibat bibit siklon tropis dan cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga awal Maret 2021. Kondisi cuaca yang dirilis BMKG sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana banjir yang terjadi di akhir-akhir ini. Kondisi cuaca ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global ini masih akan terjadi. Ternyata informasi dari BMKG itu penting sekali tadi disampaikan, sehingga Dwi Gorita beserta seluruh jajaran yang punya stasiun cuaca di seluruh Jawa Tengah tadi hadir semuanya. Intinya menyampaikan kepada kita bahwa sejak tahun 1800-an itu ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim, biasanya terjadi per 50 tahunan. Dan hari ini makin kesini itu makin mepet, fregmensinya makin pendek. Bahkan boleh dikatakan meskipun tidak ekstrim banget seperti 50 tahunan, per 5 tahunan ini terjadi ekstrimitas. Meskipun tidak setinggi itu, tapi makin rapat, makin rapat. Dan nada-nadanya ini betul-betul efek dari pemanasan global, global warming-nya. Sementara itu Kepala BMKG Pusat, Dwi Korita Karnawati mengatakan, cuaca hujan yang terjadi akhir-akhir ini selain karena cuaca yang ekstrim, juga karena pengaruh bibit siklon tropis. Ini bumcak musim hujan, mengalami ekstrim itu sampai akhir Februari awal Maret. Tetapi kalau yang pengaruh siklon itu tanggal 26, sampai tanggal 26, 27 sudah melemah. Karena siklonnya semakin jauh, jadi bukan siklon ya, bibit siklon, bibit siklon bukan siklon. Semakin menjauh, nanti tanggal 26, 27 semakin menjauh dan pengaruhnya menjadi semakin lemah. Kalau penyebab banjir yang terjadi di beberapa waliah wilayah termasuk Jawa Tengah ini apakah karena bibit siklon itu atau cuaca? Kalau bibit siklon itu kan hanya mulai beberapa hari terakhir ini. Kalau yang kemarin-kemarin pengaruh yang lain lagi. Ada angin monsoon, ada pertemuan angin dari utara dan dari selatan. Jadi setiap waktu itu dinamis, berubah-ubah, eh tiba-tiba muncul siklon sejak tanggal 23. Jadi, tapi memang sampai akhir Februari awal Maret, itu kondisi ekstrim sudah diprediksi akan dapat terjadi beberapa kali. Akibat curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kawasan di Kota Semarang terendam banjir. Banjir yang terjadi kali ini kondisinya merata dan meluas. Karena beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah kebanjiran, kini juga terendam. Astiga Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.